Kalau soalnya ututnya pemain asing, indah diberapa? Kalau lokal, marah kelihatan lokal. Halo, jumpa lagi dalam tendangan treasure kali ini. Saya Bima Warkov, kali ini bertandang ke rumah seorang legenda yang hampir menjadi ikon persebaya. Pria berambut putih, berjagat putih. Seorang legenda yang bertempat tinggal di daerah Gresik, Mbak Madraei. Apa kabar, Mbak Madraei? Baik, baik, bos. Mbak Madraei adalah salah satu coaching staff atau seorang, kalau bahasa Surabaya ini, tukang pijak di Bersebaya. Tapi sebelumnya, Mbak Madraei adalah seorang pemain juga. Bagaimana kisahnya Mbak Madraei sebagai pemain syapa kola dan staff di Bersebaya? Awal-awalnya bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau dulu, lapangan itu masih gede. Belum tembok. Mbak Sari itu masih gede. Waktu saya main. Tahun berapa itu? Di bawah 1969. Terus menjadi seorang mesyer? Oh, ceritanya banyak. Itu saya pindah ke niak mitra. Niak mitra itu pun saya dikontrak pemain. Ya, ada saja. Seperti Joko Malis, angkelnya kena, dibijet di mana-mana, tidak sembuh. Saya tanyakan, Joko, ini apa yang panggilnya? Oh, aku tak bijet, yang dihentikan di waras, ya Mat, ayo coba gini. Jadi, ada unsur ketidaksengajaan ya? Ya, sengaja. Jadi kayak bisa-bisau. Bisa-bisau. Sini jok, tak tolongnya di waras. Setelah saya pijet, besok lusangnya bisa main. Apa yang mendasari Mbak Mat, punya keyakinan, aku bisa mijet? Karena saya pemain berapa. Jadi tahu, oh ini ledaknya di sini. Itu ilmu dipelajari dari mana? Dari yang mempelajari. Belajari sendiri? Iya, raba-raba. Kan bekas pemain kan tahu, oh angkelnya sih. Pasti ini. Pasian pertama siapa dulu? Masih ingat? Joko Malis. Joko Malis. laporan sama WNAS. Terus saya dipanggung. Masih dari Joko malis. Nggak, Mbak. Kok bisa? Sakit, Mbak. Bukan orang karton. Iya, 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 iya. Ya itu terus. Pertanyaan saja. Konek mainan dinding, sepatu. Sampai ceklen, sepati-sepati. Ceklen maksudnya, kalau ada apa-apa? Iya, masas. Pegangan anak-anak. Setelah itu langsung dipercaya? Langsung dipercaya sampai seterusnya. Waktu mempelajari tentang pijat, memijat, itu kan katanya tadi kan belajar sendiri ya? Waktu Mbak Mat sendiri misalnya ada cedera atau apa, dulu siapa yang mijat? Ya, saya remason sendiri ya. Lulus-lulus ya, sama masa saya kena. Saya pijat sendiri. Berarti murni belajar sendiri ya? Iya, sama remason. Dari sekian banyak pemain-pemain angkatannya Mbak Mat Rai, kan sekarang sudah banyak yang pensiun atau banyak yang meninggal itu. Yang benar-benar katakanlah favorit zaman itu apa? Ya, kok. Itu kalau main satu bola apa aja, dia bisa sutik. Kedua, yang ditakutnya itu heading-nya. Itu pas pasti. Kalau Mbak Mat Rai sendiri main itu sebagai posisi apa dulu? Bek kiri. Zaman pelatih siapa? Hatu. Oh, si Ahadu. Iya, bener-bener Hatu itu. Bapaknya HBS ya? Ya. Kalau zaman sekarang ya, sejak menjalani profesi sebagai measure ya, Dari pemain-pemain yang ada ini, ini ada pertanyaan dari followernya Emosi Jiwaku. Siapa sih pemain yang bahasanya itu paling atas ototnya selama Mbak Mat menangani para pemain? Kalau soalnya ototnya pemain asing yang dari berapa? Kalau lokal? Malah kelasan lokal. Siapa? Yang paling... Pace. Pace. Pace itu kalau Mbak Sama ini, cuma main sentoknya. Saya sampaikan kepada saudara-saudara bonek-bonita, Mbak Ahmad keluar ini atas kendak saya sendiri. Jangan nangu ya. Jangan salah. Nanti saya diguarkan Pak Chandra, nanti bonek marah-marah sama Pak Chandra, saya enak. Sebetulnya, saya ceritanya sedih. Saya belum pernah keluar. Baru kali ini. sudah sampai jumpa. Va. Terima kasih.